Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, sempat akan mengeluarkan peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Perpu KPK. Mahfud menyebut Perpu tak jadi dikeluarkan karena adanya ancaman penolakan dari DPR. Ketika Presiden mau membuat Perpu tentang KPK, Presiden, udahlah, buat KPK ini, buat kita Perpu, batalkan Undang-Undang. Tapi Anda bayangkan kalau Perpu itu dibuat, lalu KPK masih yang lama sesuai dengan yang Perpu, sementara DPR mengancam kalau Perpu dikeluarkan. Kami tolak kata Mahfud dalam bincang-bincang bersama Roki Gerung di YouTube RGTV Channel, seperti dilihat Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Ini kereta sudah berjalan, tiba-tiba ini batal, ndak bisa mundur ini kereta, kacau ini, menjadi perkara-perkara yang sudah ditangani berdasarkan Perpu itu kan ndak pernah dasar hukum lagi, karena Perpunya ditolak, imbuhnya. Jokowi, kata Mahfud, kemudian memilih risiko terkecil, yaitu tidak mengeluarkan Perpu KPK. Dia menyebut Jokowi akan memperkuat Dewan Pengawas, Dewas KPK. Risiko terkecil dipilih oleh Presiden, ya sudah, itu sajalah nanti kita kasih apa, ininya yang bagus, Dewasnya yang bagus, gitu, jelasnya. Mahfud kemudian sempat menyinggung anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani dan kawan-kawan terkait ancaman penolakan Perpu KPK itu. Dia menyebut DPR akan menolak jika Jokowi mengeluarkan Perpu KPK itu. Kadang kalau orang tidak tahu ya, Presiden itu pikirannya begitu, udah mau dulu mengeluarkan Perpu, tapi begitu Perpu dikeluarkan, Arsul Sani dari DPR dan kawan-kawan, kalau Perpu dikeluarkan, kami tolak nanti ini udah jalan ditolak, kan kacau, kacau negara ini, jelasnya. Terima kasih telah menonton!